Intro Halo Sobat Toppers Burung adalah hewan yang memiliki keindahan warna serta kicauan yang merdu. Gak sedikit orang yang memelihara burung sebagai hewan peliharaannya. Apa jadinya jika ada burung hantu yang singgah di rumah Anda? Benarkah mitos burung hantu sebagai pertanda kematian? Wah, jangan keburu panik dulu ya Toppers! Masyarakat Jawa meyakini bahwa burung hantu merupakan pertanda kematian. Konon jika burung hantu hingga beridepan rumah, artinya akan ada orang yang meninggal di rumah tersebut dalam waktu dekat. Ada pula keyakinan jika seseorang menirukan suara burung hantu, namun burung tersebut tidak menyahut, artinya orang itu akan meninggal dalam waktu dekat. Tapi ini hanya mitos loh Toppers! Pada akhirnya kematian hanya Tuhan Yang Maha Esai yang mengetahui kapan dan bagaimana akan terjadi. Beberapa mitos bahkan menyebutnya sebagai burung pemanggil roh. Inilah alasan banyak paranormal atau orang sakti yang memelihara burung hantu di hunian mereka. Burung hantu merupakan pengirim berita duka atau firasat buruk. Tidak selalu untuk penghuni rumah, namun bisa jadi ini merupakan pertanda akan adanya kematian dari sana kerabat yang jauh. Konon, burung hantu yang hanya terdengar suaranya saja juga merupakan pertanda akan adanya malapetaka. Percaya gak percaya, mitos dan kebenaran burung hantu ini mimin kembalikan lagi kepada diri kalian masing-masing ya Toppers? Bagaimana nih menurut pandangan Toppers semuanya? Jangan lupa komentarnya ya! Jangan lupa komentarnya ya!